Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, apa kabar? Gimana? Belajar di rumahnya menyenangkan gak? Semoga menyenangkan ya, pokoknya aktivitas selama 2 minggu ini Teman-teman Boleh beraktifitas di rumah sama ya bunda dulu Nanti setelah kondisi membaik, boleh kita ketemu lagi Oke? Ini ada satu teman kita Yang kawan juga sama teman-teman nih Kira-kira siapa ya? Yuk kita coba tebak Siapa kira-kira teman kita ini? Nih tau gak? Nih tau gak? Kita panggil aja yuk Satu Dua Tiga Taraaa Iya Ini dia teman kita Ada yang tau siapa dia? Halo Siapa ini? Iya ini adalah Liko Iya Halo Ini Liko Liko kan sama teman-teman nih Karena udah hampir 4 hari nih Sudah 4 hari ini kita gak ketemu ya Semoga nanti setelah semuanya membaik Kita bisa ketemu dan belajar lagi sama Liko Oke? Oke nih Liko mau ngapain hari ini? Duduknya gak enak Liko nih Liko mau bercerita ya? Liko mau bercerita teman-teman Ini Liko mau bercerita tentang virus Corona Tuh apa coba siapa yang tau virus Corona Nanti coba dengerin biar Liko bercerita lebih banyak oke? Nih Virus Corona Liko mau bercerita ya? Oke Wah Liko yang akan bercerita kepada teman-teman semua Nih Virus Corona nih teman-teman nih Wow Seperti ini bentuknya Kira-kira seperti ini bentuknya Wah Sebenernya Ini teman-teman nih Ceritanya adalah si Corona Nah ya Nih kalau kata Liko Namanya apa Liko? Corona yang jahat Kata Liko Corona yang jahat teman-teman Ya kenapa jahat ya? Nanti kita lihat oke? Nih lanjut Liko bacanya Hai Nah aku Corona Aku adalah virus Ukuranku sangat kecil Kamu tidak bisa melihat aku Wah Ternyata Corona ini sangat kecil teman-teman Jadi tidak bisa kita lihat Karena sangat kecil Ya kalau menempel di tubuh kita Wah Kita tidak bisa melihatnya lagi ya Nih Aku dan teman-temanku Suka sekali bermain disini Tuh Wah Semakin kecilnya nih teman-temannya ya Ternyata virus Corona Suka sekali menempel di bagian tubuh kita Yang paling banyak adalah di tangan Di tangan teman-teman Jadi teman-teman harus waspa Dan harus berhati-hati ya Tuh Aku Menyebabkan banyak manusia sakit Mereka jadi demam Batuk Liko batuk ya Bahkan bisa jadi sesak nafas Manusia jadi takut sama aku Teman-teman Siapa yang takut dengan virus Corona? Ya Pokoknya kita harus berhati-hati Tidak boleh takut ya Yang penting kita bisa menjaga kebersihan dengan baik Oke Aku mau ngerti Jika kamu juga takut Tapi Jangan khawatir Ada banyak manusia Yang sembuh dariku Alhamdulillah nih teman-teman nih ya Allah menciptakan sakit Dari virus Corona Ternyata Allah juga memberikan Bisa memberikan kesehatan Jadi banyak manusia yang sembuh dari virus Corona Asalkan mau tetap berhati-hati Menjaga kebersihan Dan selalu periksa ke rumah sakit Atau ke bapak ibu dokter Hmm ya Nih apa yang bisa kita lakukan ya Kira-kira agar tubuh kita Tetap bersih setelah kita bermain nih ya Yang pertama adalah Coba dikubaca Cucilah tanganmu Dengan air Dan sabun Minimal 20 detik Wah Ternyata nih ya Teman-teman setiap bermain Atau memegang benda Atau memegang mainan Teman-teman harus mencuci tangan yang bersih Ya Jangan lupa pakai sabun Kalau sudah pakai sabun Nanti dicucinya sampai 20 detik Ya Dihitung saja Satu Dua Tiga Sampai 20 Sampai 20 Setelah itu boleh dibilas yang bersih Kalau teman-teman tidak ada air Teman-teman boleh gunakan hand sanitizer ya Kalian kalau pakai sabun juga boleh pakai sabun ya Gitu Terus Oh iya ada lagi Maaf-maaf ketinggalan nih Yang kedua adalah Makanlah Makanan berisi Agar badanmu selalu set Hau Bener banget nih teman-teman nih Liko hebat nih Jangan lupa Yang pertama Teman-teman harus mau makan sayur teman-teman ya Setelah makan sayur Jangan lupa makan buah juga Kalau sudah makan buah Ini yang paling penting juga Banyak-banyak minum air bening Agar teman-teman terus semakin sehat Dan badan kita tidak sakit lagi ya Agar badan kita kuat Dan virus-virusnya bersih dari tubuh kita ya Pokoknya jangan lupa Yang pertama adalah Teman-teman harus mau makan sayur Yang kedua adalah Mau makan buah-buahan Yang ketiga adalah Minum air bening yang banyak Oke Ketiga Apa itu Pakailah masker saat batuk atau bersintu Bener juga nih Teman-teman harus pakai masker Nih ya Pakai maskernya kayak begini Pada saat teman-teman sedang batuk atau sedang flu Jadi teman-teman bisa menjaga diri Agar flu dan batuknya tidak tertulak kepada orang lain ya Setelah itu Istilah apa Jika kamu memang sedang sakit Tuh Bener juga Jadi kalau teman-teman merasa sedang sakit Harus banyak istirahat Tidak boleh banyak bermain dulu Jadi harus tetap istirahat Berada di tempat tidur yang lama Agar Lekasnya Gitu ya Gitu Dan yang terakhir nih teman-teman nih Yang terakhir ya Ingat Ingatlah selalu Bahwa orang tuamu Akan selalu menjagamu Ya Tuh teman-teman tuh Diingat-ingat ya Bahwa Pak Randy dan Bu Guru semua Meminta teman-teman untuk belajar di rumah Agar teman-teman Tahu Bahwa di rumah Ada ayah dan bunda Yang siap menjaga teman-teman Dari virus corona Jadi teman-teman juga harus Waspada Orang tua juga harus waspada Oke Nah begitu ceritanya kira-kira Ya Liko hebat ya Bisa bercerita dengan baik Nah Sekarang Pak Randy sama Liko Mau memberikan tugas kepada teman-teman Pasti Bisa dijalankan dengan baik ya Tugasnya adalah Gampang banget Seperti apa Liko tugasnya Wah Liko bisik-bisik Padahal Liko gak tau tugasnya apaan Liko tau gak Buat gak tau kan bener kan Nah coba tebak Tugasnya adalah Teman-teman kirimkan video Ke Pak Randy Bagaimana cara mencuci tangan yang baik Pertama Gunakanlah air bersih Air keran yang mengalir Yang kedua adalah Menggunakan sabun Gosok-gosok Hitung sampai 20 Oke Setelah hitung sampai 20 Boleh dibilas Setelah semua terekam di video Teman-teman kirimkan ke Pak Randy Oke Gitu aja ya untuk hari ini Semoga teman-teman Senang Teman-teman Apa namanya Rajin belajarnya di rumah Terus Dua minggu lagi Insya Allah kita bisa ketemu lagi Di sini dalam keadaan sehat Oke Terima kasih Dadah Assalamualaikum 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 Terima kasih.